Pemirsa ribuan santri di Pondok Pesantren di Tasik Malaya, Jawa Barat kembali ke Pesantren. Santri wajib membawa surat keterangan sehat dan menjalani pemeriksaan serta isolasi mandiri saat tiba di Pondok Pesantren. Satu persatu bus yang mengangkut para santri tiba di Pesantren Al-Idrisyah di Cisayung, Tasik Malaya. Para santri lalu diarahkan untuk menjalani pemeriksaan dan didata. 1.200 santri pesantren Al-Idrisyah kembali ke Pondok Pesantren. Mereka dijemput pihak pesantren dari berbagai wilayah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan bahkan dari Sumatera. Sebagian wilayah asal santri adalah zona merah. Tiba di Pesantren, para santri diperiksa ketat sesuai kondisi zona mereka berasal, diperiksa suhu tubuhnya, dan wajib menjalani isolasi. Mereka juga wajib membawa surat keterangan sehat saat kembali ke Pesantren. Mungkin mengurus beberapa surat doang di rumah, jadi hingga kesininya sudah gampang. Yang dipersiapkan dari rumah apa saja? Kayak surat keterangan sehat, surat dinas, segala macam. Sudah komplit? Alhamdulillah. Kedatangan jumlah orang yang datang, bagi kita lakukan proses penjemputan santri. Kita siapkan kurang lebih 15 bis. Alhamdulillah, hari ini terakhir kira-kira ada 1.200 santri yang sudah kembali lagi ke Asrama. Kegiatan panasas santri akan dibatasi selama masa isolasi guna memastikan kondisi aman dan kondusif. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Azeb Joharyo, Noainews, melaporkan.